Sudah masalah pasti ada ikmahnya ya? Iya semua masalah ikmahnya Kembali lagi, sekali lagi Menurut saya Kembali lagi, masalah kecil Apa masalah besar, apa masalah kecil Jangan diperbesar, masalah besar Harusnya diperkecil, kalau memang ini Sudah ranahnya masuk Ke ranah yang besar, coba deh Gitu loh, minta nih mengimbau Bang Hotman Paris, ini saya mengimbau ya Bang Hotman juga kan senior saya Gitu loh, tolong sekali lagi Coba kita upayakan dulu Untuk ada perdamaian mungkin Abang coba deh, gitu Kan gak ada salahnya juga ya, karena kembali lagi Bang Hotman, ini ada anak loh disini Kembali lagi loh, bukan masalah Anak kita jadi takut-takutin atau apa Tidak ya, anak kan juga di ibunya Tapi kembali lagi, apakah Bang Hotman Dengan masalah ini juga jadi puas Oh egonya sebagai lawyer Bisa nih Galin langsung masuk penjara Jangan seperti itulah Bang Karena ini disaksikan oleh seluruh Rakyat Indonesia, tolonglah abang ini Mencontohkan sesuatu yang baik Sebagai avokat Saya nih memohon nih kepada Bang Hotman nih Sebagai teman, kan abang juga Dari kemarin saya udah whatsapp abang Ya kan, tolonglah mungkin Ini kan kasihan juga, ada apapun Dia kan juga, fisikisnya kan yang rugi Siapa? Anak juga Oke ibunya misalnya marah besar Bapaknya juga cuai, pasang badan Tetap aja kan anak juga Jadi kembali lagi, masih ada Cara jalan perdamaian yang jauh lebih baik Daripada hanya ego Lo masuk penjara Gue menang, ini bukan masalah seperti itu Kembali lagi Mereka ini berdua punya anak loh Bang Hotman Kalau terjadi apa-apa Apakah anaknya Bang Hotman yang merasa? Enggak kan? Tapi kan antara virus, batinnya Batin gak bisa dibohongin Mereka pernah berkeluarga loh Sebenci-bencinya mereka berdua Tetap rasa sayang itu pernah ada Aku juga gitu Sama mantan suami Walaupun aku berpisah Tetap komunikasi Itu aku Tapi walaupun mereka gak pernah berkomunikasi Tapi tetap Darah daging itu ada Tetap rasa sayang itu terhadap anak ada Jadi menurut aku Harusnya Harusnya Apa namanya Coba dikaji lagi lah Coba mungkin Apa namanya Kalau ada cara perdamaian yang jauh Lebih baik sebelum ini bergulir Terlalu jauh Gitu loh Ya kembali lagi Mungkin Bang Hotman Bisa untuk Mencari jalan dua arah Ya kan? Apapun yang mereka mau Kita tunggu Ya kan? Atau mungkin Bang Hotman Mau Gali minta maaf silahkan Gali juga sangat bersedia Karena Gali juga Sudah berdekat baik Untuk meminta maaf pada saat itu Kepada Sony Sudah menawarkan Gitu aja Jadi beritanya nih Jangan sampai ngeblur ya Jangan sampai nanti Ditunggangi oleh orang-orang lagi nih Gitu Karena aku dari kemarin Udah diem aja Gitu loh Tapi hari-hari Kok makin tambah Parah gitu Jadi dari sendiri Masa ini Dengan masanya Masa tertekan gak? Masa yang besar ini Ya Tertekan gak? Tertekan mungkin ya Pasti tertekan lah Kadang-kadang Bila Bumada Secara fisik juga Saya Saya pikir Terpuras Secara fisik juga Terpuras Stamina juga turun Ya lumayan sih Sangat-sangat Merasa Kaget Ada Terpuras Terpuras Shok Shok ya Gitu loh Shok banget Karena gini Gini loh Kalau aku liat di media Ada pernyataan Sony Kan kita udah sempat Apa namanya Ngajak Tabayun Itu dikasih waktu Cuma 1-2 hari loh Kalau gak salah ya Karena kita juga Pada saat itu Kita baru tahu Dia ngajak Tabayun itu Pada saat kita Bintang tamu tuh Boleh diceko Kita bintang tamu Di brownies loh Waktu itu Terus di compare kan Sama Ruben kan Ini ada loh pernyataan Sony Ngajak Tabayun Nah kita gak tahu Ternyata mereka sebelumnya Sehari sebelumnya Udah di acara pagi-pagi Pasti happy Cuma ada waktu Selang waktu Satu hari Kalau gak salah Antara satu sampai dua hari Sementara kita langsung Kasih surat ya Setelah acara brownies Kalau gak salah Di hari Jumat Jumat apa Kamis gitu ya Terus tiba-tiba Ketemu besokannya Di hari Sabtu Kurang lebih seperti itu Jadi jangkaan waktunya Sangat pendek sekali Dan ketika ketemu tuh Akhirnya malah seperti itu Tidak ada jalan keluar ya Bahkan sedangnya Kalian dilaporkan Jadi maksudku Kalau sampai semeledak ini Ini kan bukan kita aja yang rugi Semua juga rugi pasti kan Semua Apalagi dari pihak sana Pasti capek Kita juga capek Cuman ya kembali lagi Aku ngeliat karena Udah ditunggangi oleh Oknum yang udah Udah bola panas deh Jadi yaudah Mudah-mudahan ini Cepat selesai Kembali lagi Ya Apapun putusannya Mungkin dari pihak Bang Hotman Biasanya kalau pengacara itu Terhadap Lawan kliennya Biasanya dia Bisa ada mediasi Ya kan Lebih menganjurkan sesuatu Karena ini menyakut keluarga Terusama anak Tapi kalau memang Merasa itu Tidak perlu lagi Ya silahkan ya Yang penting Aku sih sebagai Orang luar Dalam kasus ini Aku udah coba untuk Mencoba cara lah Kalau masih ada cara Yang jauh lebih baik Itu aja Terima kasih